Pasca pembakaran wahana pasar malam oleh warga di Desa Kadu Berem, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu malam 28 Oktober 2023 lalu. Kini lokasi kejadian telah dikelilingi garis polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, tiga penanggung jawab pasar malam yaitu MM 63 tahun warga Cada Saripandeglang, UB 58 tahun warga Pabuaran, Kabupaten Serang, dan AM 51 tahun warga Kudus, Jawa Tengah diamankan oleh pihak kepolisian. Pemicu wahana permainan pasar malam itu dibakar masa karena warga kesal, minimnya keamanan bagi para pengunjung di lokasi pasar malam. Kapol Resta, Serang, Kota, Kombespol, Sofuan, Hermanto menerangkan, tidak semua pasar malam dibakar oleh warga, hanya beberapa wahana permainan saja. Selain itu, tiga orang pengelola juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Ya, hanya beberapa permainan saja, arena. Pak, itu pengelolanya sudah diamankan? Pengelolanya sudah diamankan oleh kita, kemudian setelah diamankan pengelolanya, kemudian kita lakukan utopsi korban, hasil utopsinya. Kapol Resta, Serang, Kota menegaskan, pihak kepolisian akan menindak tegas sesuai ancaman pidana kepada para pengelola wahana, jika terbukti lalai sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Rio Anggara, Jurnalis Banten TV, dari Serang memberitakan.